Terima kasih. Hari ini saya pun punya kemarahan yang sama dan keresahan yang sama akan kondisi demokrasi, akan kondisi keadilan dan akan kondisi kesejahteraan di Republik Indonesia saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita melihat hari ini bagaimana kekuasaan telah berkhianat kepada rakyatnya. Kita melihat hari ini bagaimana kekuasaan digunakan untuk menguntungkan dan mengenyangkan segelintir orang. Adanya rekayasa konstitusi oleh oligarki kekuasaan. Adanya kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan. Adanya perbudakan modern lewat undang-undang cipta kerja. Adanya eksploitasi sumber daya alam yang masif. Adanya perampasan hak tanah yang mungkin. Saudara-saudara kita dirempang. Saudara-saudara kita diwadas lebih memahami perasaan tersebut. Sepakat, bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian. Maka dari itu, saya ingin sampaikan bahwa pemuda hari ini kehilangan keteladanan. Pemuda hari ini tidak tahu ingin meneladani siapa. Karena pemimpin-pemimpin bangsa juga tidak ingin memberikan keteladanan kepada para pemuda. Lewat serangkaian pengkhianatan yang dilakukan oleh kekuasaan kepada rakyatnya. Ini kondisi sangat miris sekali. Ini kondisi sangat genting sekali untuk kita diam. Untuk kita tidak melawan dengan segenggam tangan kita. Dan kita sudah melihat bagaimana kekuasaan hari ini begitu menggebu-gebu untuk meneruskan kekuasaannya lewat politik dinasti. Kekuasaan hari ini begitu menindas rakyat-rakyatnya dengan serangkaian undang-undang yang bahkan tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna. Dan kekuasaan hari ini telah mencapai pada puncak pengkhianatannya. Bapak-bapak, ibu, ibu, saudara-saudara sekalian. Maka kalau kita merujuk bagaimana demokrasi mati karya Daniel Ziblatt dan juga Stephen Levitsky kita mengetahui bahwa otoritarianisme atau gaya-gaya otoriter ala orde baru itu hadir kembali ketika pemerintahan tidak menggunakan dan tidak memiliki komitmen terhadap aturan-aturan demokratis. Dan inilah yang kita lihat hari ini. Sepakat Bapak, ibu, sekalian? Kita melihat orde paling baru hari ini. Kita melihat orde baru yang kembali terlihat dan tercemin lewat pemerintahan Joko Widodo. Dan hari ini kita sama-sama memiliki kerasahan dan kita juga punya kemarahan bahwa pemakzulan Joko Widodo adalah bahasa universal yang mudah dipahami bahwa pengkhianatan kekuasaan itu benar-benar terjadi hari ini, detik ini lewat serangkaian pengkhianatan yang dilakukan atas rakyat dan kita semua. Hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahiladzi Alhamdulillah. Alhamdulillah kita berkumpul, mudah-mudahan berkumpul kita ada dalam rahmat barokah magfirah rito dari Allah subhanahu wa ta'ala amin. Tadi kita sholat, sholat pasti diusahakan berjamaah, sholat berjamaah ada imam imam yang benar harus diikuti oleh ma'amum tapi kalau imamnya tidak benar, imamnya batal maka harus satu, ditegur oleh ma'amum kedua, kalau tidak mau ditegur dan tidak bisa ditegur maka imam harus diganti imam batal harus dikudeta menurut agama itu agama aturan agama begitu kalau tidak dosa semua imam batal kita terus saja memakmumi batal semuanya dosa jadi imam negara kita sudah batal belum? batal ganti bahasanya maksulkan, tumbangkan, bulingkan pokoknya lengserkan apapun namanya intinya adalah harus diganti karena penyakit bangsa, penyakit negara, penyakit kehidupan rakyat Indonesia itu karena Jokowi Bapak Ibu yang saya hormati kita tidak perlu ragu kita tidak perlu skeptis terhadap kemungkinan itu ingat Allah subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan kalau ajal tiba tidak bisa diperlambat tidak bisa dipercepat ada waktunya dan waktunya sudah tiba insyaallah saudara-saudara sekalian ajal bukan hanya mati tapi sah berkuasa juga adalah ajal dan ketika itu ada ketika itu tiba tidak bisa menahan menunda insyaallah kenapa begitu karena memang pemimpin ini Jokowi ini bukan ahlinya di bidang kenegaraan bukan ahli rusak bangsa, rusak negara ini karena bukan ahli walikuli syai'in ahlun oh ya bahwa segala sesuatu itu harus ahli kalau kepemimpinan diberikan kepada bukan ahlinya tunggulah saat kehancurannya kita sekarang ini hancur lemur di bidang ekonomi di bidang politik di bidang hukum di bidang budaya di bidang agama juga termasuk di dalamnya hancur-hancuran kita ini karena pemimpin tidak ahli pada bidangnya oleh karena itu maka kita maksudkan kita tumbangkan kita gulingkan kita ganti segera dari mana kekuatannya kekuatannya pada rakyat kekuatan rakyat dalam bahasa politik namanya people power kita semua harus bersama-sama berganeng tangan bersama-sama bergerak bersama-sama bersatu melangkahkan kaki bahkan berlari menuju tekanan agar Jokowi mundur tekanan kepada mereka-mereka yang punya kompetensi untuk memundurkan Jokowi mundur atau dimundurkan pilihannya hanya itu tapi kekuatannya dimana pada rakyat gak bisa kita percayakan begitu saja gak bisa gak bisa kita sendiri yang berbuat kita juga yang bergerak jadi bersama mahasiswa bersama guru bersama mama bersama aktivis sendikiawan ulama santri hayu bareng-bareng kita bergerak purnawirawan para jenderal perwira menengah bahkan prajurit yang punya jiwa sama ingin memperbaiki negara hayu bareng-bareng jenderal siap ngomando siap teman-teman purnawirawan jenderal jenderal lain siap ngomando juga semua ini konstitusional saudara-saudara sekalian masyarakat bergerak masyarakat menekan masyarakat meminta presiden diganti presiden dimaksulkan presiden digulingkan presiden tumbangkan itu ada aturannya dalam konstitusi insyaallah gak ada masalah mau disebut makar yang begitu tidak kalau mau disebut juga makar tidak apa-apa terpanjang kita punya keyakinan terhadap aturan tersebut selanjutnya poin penting lain rezim ini korupsi kolusi dan nepotisme korupsi jelas sudah lah tidak perlu kita urai lagi dalam buku kita juga banyak aturan aturan yang dilanggar kolusi jelas para pengusaha juga ada disana nepotisme ini sekarang juga semakin jelas semakin nampak kemarin di Jogja ada aksi aksi melawan penistaan penghinaan terhadap daerah istimewa Jogja Jogja oleh adik Hermano oleh kader PSI PSI itu PSI itu motonya tegak lurus Jokowi PSI itu mengembangkan Jokowisme tahu tidak Jokowisme nggak tahu kita juga apa itu itu doktrinnya PSI PSI yang ketua umumnya KAESANG PANGARAP BIN Jokowi Jokowisme Jokowisme itu mungkin isme yang sama dengan Firaunisme anak rogu kumul ala aku Tuhan yang paling tinggi atau namrud isme namrud namrud itu Raja Pelangap Longo ketika Ibrahim mengajukan argumen cerdas tidak bisa dibantah tapi ia menguasai hukum Ibrahim tetap dihukum bakar tapi Allah berpihak pada pembelak kebenaran kulna yanaru kuni bardan wassalaman Allah Ibrahim Allah akan ikut campur Allah akan menolong pembelak pembelak pembelaknya Ibrahim selamat namrud celaka tragis lagi dalam buku Albani ahli hadis dia termasuk menulis karena nyamuk satu nyamuk masuk ke kepalanya dipukul-pukul sendiri sampai mati Allah menurunkan azab nah maksudnya begini Bapak Ibu yang saya hormati ketika tegak lurus Jokowi Jokowisme yang Firaunisme Namrudisme dan Nepotisme maka Nepotisme adalah satu tindakan kriminal jadi Jokowi jadi Jokowi Iryana dengan Paman Usman bukan Paman Usman ya pagiuban masyarakat Yogyakarta Yogyakarta apa itu ya Sinambung Artinya Artinya apa kejahatan itu Maka sebenarnya negara ini dikuasai oleh para penjahat yang ingin kekuasaan dipegang oleh keluarga Maka aturan menegaskan Nepotisme hukumannya penjara 2 tahun sampai 12 tahun jadi Jokowi Iryana Bobi Nasution Kaesang Gibran itu bisa kita penjarakan saudara-saudara sekalian Allah aturannya jelas pasal 22 undang-undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKM Nepotisme adalah kejahatan jadi Hayu turunkan Jokowi maksulkan Jokowi tumbangkan Jokowi bulingkan Jokowi dan penjarakan keluarga Jokowi Insya Allah Allah bersama kita Nasrun minallah pertolongan itu datang dari Allah wafatun korib kemenangan sudah dekat hayu ribut kemenangan Jogja membuat sejarah Jogja pernah membuat sejarah pulang saat ini hayu menggelorankan dari Jogjakarta Jogjakarta saya kita Allah 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 merdeka 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 hayu kita merdekakan negeri ini dari penjajah korusi kolusi dan depotisme Insyaallah sukses perjuangan kita terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh